Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bersama senior kita, Bang Musjid Marbi, sedang berada di res area 57. Nah, barusan ini kan masuk jadwal sholat asar, kami rencananya mau jamaah di masjid At-Taubah, kilometer 57. Namun yang kami sayangkan, terkait masalah kebijakan DKM masjid tersebut di res area, ini malah memperlakukan, apalagi protokol kesehatan menurut saya yang sangat terlalu berlebihan, tepatnya. Masa kita mau masuk sholat, harus memperlihatkan barcode, terus kemudian lagi harus pakai masker, sholat. Nah, bagaimana dengan teman-teman misalnya yang lupa bawa handphone, jadi tidak sempat membawa aplikasi peduli lingkungannya. Sementara ini orang-orang mau salah, kita tidak bukan lantas anti terhadap kebijakan-kebijakan itu, tetapi harusnya toleransinya juga ada. Artinya kita bisa saja berbeda pendapat terkait masalah pelaksanaan sholat, mau pakai masker silahkan, yang tidak pakai masker juga tidak ada masalah. Mau ada jarak, mau tidak ada jarak itu tidak ada masalah. Atau juga orang sudah divaksin, kalau orang sudah divaksin, tentunya kan sudah ada jaminan bahwa penyebaran virus tersebut dapat ditanggulangi. Ya kan? Nah, itu yang pendapatnya. Jadi sempat tadi ada adu mulut dengan DKN. Tapi Alhamdulillah, kaderullah kita dikitar, Alhamdulillah bisa masuk sholat di situ. Nah, ini kebetulan ada bang muslim juga ini. Mungkin menurut abang tanggapan abang, gimana itu masalah kebijakan masjid yang di area kilometer 57, ini harusnya terlalu berlebihan. Sudah terkesan mengalang-alangnya orang beribadah. Kan dibenarkan juga dalam positif kita nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudara, seiman, sebangsa, dan sukan air, gimana pun berada. Insiden seperti ini, hendaknya tidak boleh terjadi. Masjid itu adalah rumah Allah, dan memasuk ke masjid itu Allah menjamin keselamatan, ketenangan, dan kedamaian. Terkait dengan persoalan adas, katakanlah marbot masjid atau pengurus masjid di kilometer 57 ini, yang memang kita akui bahwa itu bisa saja melaksanakan apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Tetapi perlu disadari bahwa jangan sampai kaku, kaku dalam menerapkan protokol kesehatan. Kenapa? Karena tidak semua orang, tidak semua orang atau tidak semua jamaah itu divaksin. Itu yang pertama. Ada juga orang tua yang mungkin karena kesehatan, atau juga jamaah yang masih muda, tapi karena kondisi mengidap penyakit tertentu, ya kan? Sehingga dia kemudian oleh dokter, dia tidak diberikan vaksin misalnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ini orang masuk masjid harus pakai barcode, harus pakai masker, dan lain sebagainya. Loh, apakah ini tidak dikategorikan menghalang-halangi orang beribadah? Ingat itu ya, ingat. Nah, kalau menghalang-halangi orang beribadah, itu kan berarti satu perbuatan yang mendekati, dianggap memasuki satu situasi di mana orang itu merasa tidak nyaman dalam beribadah, ya kan? Padahal Allah sendiri memberikan jaminan bahwa orang-orang yang masuk masjid itu, masjid-masjid Allah itu, rumah-rumah Allah itu, orang-orang yang insya Allah akan diberikan ketanggangan-kedaman. Jadi saya kira, manajemen pengelolaan kilometer lima tujuh ini, khususnya, ya kan? DKM-nya itu, saya mohonlah, ya kan? Agar supaya tidak memperlakukan pengetatan-pengetatan yang juga akhirnya membatasi hak-hak orang untuk beribadah, ya kan? Sebab begini, Allah sendiri itu kan menurunkan dinul Islam ini, ya kan? Ini mudah, ya kan? Dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat terakhir, 78. Dan apa yang kami turunkan dalam agama ini, kemudahan. Nah, Allah sendiri memberikan kemudahan untuk kita, manusia untuk bersulit-bersulit, ya kan? Nah, itu kan kita saya olah-olah mau melibih Allah, ya kan? Apalagi orang masuk masjid itu, orang-orang yang beribadah, satu. Yang kedua, belum ada cerita, orang keluar dari masjid terlalu serpapar COVID, ya kan? Itu juga jadi, seperti ini. Jadi, tolonglah ya mohon para pengurus masjid di kilometer 57 ini, dan manajemen pengelolaan ini, agar supaya, jangan ada kesan, ya kan? Masa orang soal harus berlibat dulu. Apalagi di surat Al-Bakar, nih, saya baca ini bagusannya. Ya, ya. Surat Al-Bakar ayat 12. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah atau ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Itulah, betul. Itu kan? Sedangkan Al-Quran sendiri sudah memberikan jaminan. Ka'bah ataupun rumah ibadah, medjid, itu adalah tempat yang aman. Uduhulu fiha salam. Ya. Masjullah ke dalam kamu dengan kedamaian. Nah, itu. Tambah lagi konsepisi kita. Ya. Nah, Bapak 5, versi 9, ya kan? Ayat 2, itu kan? Jelas, itu kan mewajibkan kepada para pengalut agama untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan yang masing-masing. Nah, jadi, jangan sampai kemudian orang mau masuk ke dalam masjid menyembah Allah, sholat, melaksanakan perintah agama, tapi kemudian ada pencegahan perintah agama. Itu kan orang tidak masuk ke dalam masjid itu bukan untuk menjebarkan penyakit. Kisah anak itu untuk beribadah. Dulu perwudu lagi dulu. 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 Bersih dulu. Bersih dulu. Cuci tangan. Cuci tangan. Sesuai dengan progres itu artiga M. Iya. Ya kan? Nah, jadi cuci tangan, sudah cuci muka, sudah wudu, lahir batin bersih itu. Iya. Lahir batin, kemudian tinggal menghadap qiblah, menghadap Allah SWT. Nah jadi Jika dalam penerapan aturan-aturan Progres ini kan buatan manusia Ya itu Masa ada lebih hebat daripada Allah Sedangkan Al-Quran sendiri Allah sendiri memberikan kelonggaran-kelonggaran Kemudahan-kemudahan Jaminan Jadi jangan sampai dengan kesan seperti ini Seolah-olah menakut-menakut Itu kesan yang bisa ditimbulkan Orang mau sebesar itu Ketakutan dipersulit Dibuat tidak nyaman Nah ataukah ada indikasi Bang Ini salah satu upaya-upaya untuk dijauhkan Warga negara dari agama Nah itu bisa juga Jadi upaya-upaya seperti ini Bisa ditafsirkan Bisa ditafsirkan ada upaya-upaya Untuk membuat orang itu Malas mendekat ke masjid Jangan ke masjid Itu masjid kelembet 57 Mendingan seperti lain aja Ini kan ingat Gereja pun masih diimit Gereja juga tempat-tempat ibadah Sengaja dijauhkan dari warga negara Gak boleh Ya kan Nah jadi saya kira Sekali lagi mohonlah Ya kan Kepada pengurus masjid Pemilik Dan manajemen pengelolaannya Janganlah kaku Ya kan Janganlah seolah-olah Kita ini lebih tahu segala-galanya Ya kan Itu masalahnya kan Tidak boleh seperti itu Jadi demikianlah penyampaian dari Bapak Muslim Jadi ingat Bahwa rumah masjid itu Adalah tempat berkumpul dan aman Baca surah Al-Baqarah Ayat 1 2 Dan saya tambahkan lagi Allah menurunkan Apa nama Risalah menurunkan syariatnya ini Di antaranya dalam syariat itu Orang melaksanakan Sholat itu Di permuda Contoh Ya kan Sholat Kalau di Mukim di tempat Itu 4 rakat Kalau berjalan 2 rakat Kalau berdiri Kalau dalam sehat Berdiri Kalau sakit Duduk Atau berparing Allah sendiri memberikan kemudahan Jadi tolonglah Mohonlah Supaya ikutilah Apa yang sudah diperintahkan Allah ditentukan oleh Tanjung Nabi Betul Nah Karena ini Apalagi ini Allah sudah memberikan garansi Kitab Suci Umat Islam Al-Quran sudah menjelaskan Sholat Al-Baqarah juga Di konstitusi kita Sebagai hukum tertinggi Di negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Sudah menjamin itu Jadi Jangan karena hanya Pergo Perda Atau Permen Atau Surat-surat Yang kedudukannya Jauh lebih rendah Daripada Undang-Undang Dasar 1945 Itu Anda jalankan Sementara Anda melanggar Hak-hak dasar Warga negara Republik Indonesia Yang bebas Menjalankan Kegiatan Beragama Dan kegiatan Beribadahnya Jadi mohon Kepada pemilik Res area Kilometer 57 Mulai besok Jangan lagi ada Ada pihak-pihak Orang-orang yang menghalangi Orang-orang Terlepas dia Sudah Sudah vaksin atau tidak Atau punya Barcode atau tidak Itu tidak ada urusan Karena Masuk ke masjid itu Adalah niat Bukan berdasarkan Sertifikasi Atau barcode Nah ya kan Barcode-barcode Anda itu Itu menghalangi Itu termasuk Upaya-upaya Menghalangi Dan melanggar Hak asasi manusia Dan jangan sampai Alasan barcode itu Orang tidak Solat Nah Lebih dosa mana Kan gitu ya kan Solat itu kewajiban Barang siapa yang Menjalankan solat Kasudah kan Barang siapa Sengaja Katakan Jeng Nabi Barang siapa Orang-orang yang Sengaja Menilakan solat Ya kan Itu jelas Nah sekarang Anda menghalangi Orang sana Karena yang alasan Barcode Ini pusing Orang misalnya Gak usah solat disitu Dan saya juga Mau maaf tadi Ada insiden tadi Sedikit disitu Maaf di petugasnya Saya kasih pencerahan Dan Alhamdulillah Dengan kondisi begini Tidak pakai masker Saya bisa solat Di At-Taubah itu Tapi cuma Niat saya menjadi kotor Jadinya Karena saya harus Menahan amarah lagi Harus berdebat dulu Hanya untuk menjalankan Solat Asar Di Mesti At-Taubah Demikian dari saya Tolong ingat sekali lagi ya Kilometer 57 Pemilih kres area Kilometer 57 Jangan kalian Halang-halangi Umat Islam Untuk melaksanakan Solat 5 waktu Di Masjid At-Taubah Demikian dari kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam